Intro Ribuan pelanggaran pemilu, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama anggota bawah seluruh, Rahmat Bagja. Pak Rahmat Bagja ini, kalau tadi Anda mengatakan bahwa ada juga yang sebetulnya langsung dicoret pencalekannya itu ya? Ya, kami rekomendasikan untuk dicoret. Oh, direkomendasikan untuk itu? Kepada KPU, karena yang berhormat mencoret KPU. KPU, oke. Tapi berdasarkan bukti-bukti, mestinya berdasarkan hukum juga, itu sudah, apa namanya, sudah, sanksinya memang sudah harusnya dicoret. Karena kalau dia memasukkan... Nah, ini yang tadi, yang dia tidak mengakui, tidak mengakui. Apakah tidak mengakui itu juga termasuk pelanggaran? Misalnya dia di SKCK-nya menyatakan dirinya tidak pernah dipidana, tapi terpidana. Itu ditemukan? Ditemukan. Surat keterangan catatan kepolisian menerangkan bahwa dia tidak pernah dipidana, padahal... Dia pernah dipidana. Oke, ini polrinya juga mungkin harus ini juga ya, lebih teliti juga. Kadang-kadang ada... Dia kejahatannya di kota yang berbeda? Kota yang berbeda, bukan kejahatan... Biasanya kalau di kota yang sama, polisi akan ada notifikasinya. Akan mudah, ya. Tapi kalau di Pulau Sumatera, tapi dia daftar di Jawa, kadang-kadang tidak terkoneksi. Nah, itu yang kemudian menjadi temuan kami. Satu-dua adalah perkara itu. Soal SKCK? SKCK. Ada juga ijazah palsu. Ijazah palsu? Iya. SMA, S1? Ada yang SMA, S1. Oh, berarti lebih dari... Artinya banyak lah. Ada beberapa. Oke. Itu yang kami temukan. Bahkan kemudian syarat dukungan untuk DPD, itu juga ada yang dipalsukan. KTP dan segala macam itu. Ini kebanyakan di daerah mana peristiwa-peristiwa pelanggaran yang kayak gitu-gitu? Yang paling besar Jawa Timur, 141 perkara. 141 di Jawa Timur? Oke, ini menjadi perhatian sebetulnya, kan? Kemudian, sebentar, ini kan Jawa Timur, Sulawesi Utara, 96, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Banten. Dan Banten? Ini kan artinya sebetulnya menjadi perhatian kita, gitu ya, bahwa calon anggota legislator kita, itu kalau tidak mengakui, betul-betul menipu pula, gitu kan? Sebetulnya gitu, kan? Ada beberapa. Ada beberapa, gitu. Ya, mudah-mudahan. Karena yang paling banyak adalah pelanggaran administrasi, bukan pidana. Oke. Tapi yang itu, yang tidak mengakui itu, apakah itu termasuk administrasi? Pidana. Atau pidana? Itu pidana, walaupun dia tidak mengakui? Walaupun dia tidak mengakui, bukan administrasi, itu pidana. Dan ijazah palsu itu jelas pidana, kan? Jelas pidana. Ya, artinya, ya mudah-mudahan nggak terpilih lah mereka yang... Salah nggak kalau misalkan masyarakat berdoa, gitu, bahwa mereka yang memang sejak awalnya sudah tidak mau mengakui, terus bahkan melakukan kecurangan seperti itu, didoain supaya nggak akui? Kalau kami jelas ini, kalau Anda pernah melakukan kejahatan, ya diakui. Sesuai dengan peraturan penandangan, diakui, di SKCK diakui, di perantapan pengadilan diakui. Terserah masyarakat memilih yang mana. Betul. Tapi informasi itu, itu harus dijelaskan kepada masyarakat. Ya, paling nggak akan gini, masyarakat itu bukannya tidak toleran, gitu kan? Kalau mereka-mereka yang mungkin pernah berbuat salah, dan segala macam, atau undang-undang kan memberikan kesempatan mereka untuk memperbaiki. Putusan MK memberikan kesempatan, itu undang-undang juga, bahkan undang-undang dasar. Iya, tapi paling nggak akan gini, sebelum dipilih, gitu, selama beberapa tahun kebelakang, apa yang sudah Anda lakukan untuk masyarakat? Kan itu sebetulnya, ya. Itu yang sebenarnya kami harapkan juga dilakukan oleh para peserta pemilu. Ya. Bahwa kami telah melakukan ini, kampanye itu yang kita harapkan. Itu yang dijual sama mereka. Itu yang kita harapkan dijual sama teman-teman. Ya, tiba-tiba pasang spaduk besar. Pilih saya, siapa Anda? Itu yang harus dijawab oleh teman-teman peserta pemilu. Yang kami harapkan, ini bisa didapat banyak hal. Minta kepada KP untuk membuka catatan track record yang bersangkutan, atau partai politik membuka. Oke. Bahwa caleg yang kami usung adalah caleg-caleg yang berkompetensi baik, punya track record baik, dan juga... Salah nggak kalau masyarakat itu tidak berharap banyak partai politik akan melakukan itu? Salah, menurut saya. Karena partai politik yang punya peran utama. Artinya masyarakat harus berharap? Harus berharap kepada partai politik. Bahwa partai politik akan melakukan itu? Perbaikalah partai politik ke depan. Oke. Karena unsur utama dari calon-calon pemimpin negara ini, paling utama untuk pengisian logis selatih adalah di partai politik. Tidak ada orang yang tidak melakukan partai politik, kecuali DPD. Ya, artinya kan gini sebetulnya. Masyarakat itu merasa bahwa banyaknya kasus-kasus korupsi, misalkan KKN dan segala macam, yang dilakukan oleh anggota legislator, itu kan semuanya berasal dari partai politik, dan itu berulang. Itu yang membuat... Ya, ada masalah sistem di situ kan. Dan legislatif itu juga tidak bisa kemudian hanya legislatif, tanpa ada eksekutif. Betul. Tapi balik lagi soal ini, Pak Rahmat Bagja. Apakah pelanggaran-pelanggaran dan kasus-kasus pidana pemilu ini, ini dilakukan sebetulnya mereka tahu bahwa itu melanggar, atau mereka itu nggak tahu aturannya bagaimana? Ada yang tahu, ada yang tidak. Ada yang tahu, artinya ada yang sengaja betul-betul memang melanggar. Ada yang tidak sengaja, bahkan kadang-kadang seperti ini. Mereka memasang, bukan mereka yang pasang. Tim kampanye yang pasang. Oke. Tim kampanye yang pasang, atau orang yang mereka suruh untuk memasang, itu yang melakukan kesalahan untuk memasang pendidikan. Karena kesalahan-kesalahannya adalah yang menarik. Di mana? Pemilih yang banyak di mana? Di caranya tempat. Misalnya, pasti kan orang banyak memputar di situ. Nah, itu lah. Nah, itu kalau yang kayak gitu gimana sanksinya? Sanksinya tetap kami turun ke Teguran. Kalau Teguran itu kan ibaratnya kayak gini, Pak Rahmat Bagja. Ini, ya dalam tanda kutip, kalau yang kayak gitu bisa ada unsur kesengajaan, artinya dia cuci tangan, kan? Udah, taruh aja dipasang di mana yang menarik, dan banyak orang lewat, gitu kan? Ya, terus pas ditanyain, loh, kok ini masang disini? Oh, saya nggak tahu, gitu. Oh, itu tidak ada alasan, tuh. Tidak ada alasan. Ketika dia dipasang, itu terkena pada dirinya. Oke. Dan juga, partai politik atau peserta pemilu, kalau diturunkan sepandungnya menurut tersinggung, Pak. Tersinggung, ya? Memangkabnya protes. Kenapa kami turunkan? Kami jelaskan. Pak pasangnya bukan di zona nasi yang benar. Pak atau ibu, ini pasangnya di tempat pendidikan. Nah, ini sudah berkenan, kan? Oke. Loh, kok begitu? Kira saya boleh? Nah, ibu nggak baca undang-undang. Oh, iya, nih. Kenapa nggak baca undang-undang? Calon anggota legis LATO nggak baca undang-undang. Nah, bapak ibu nanti kan membuat undang-undang. Inilah yang harus kita perbaiki ke depan. Oke. Nah, sanksi berupa, kalau sanksi pidana jelas, mungkin mereka sudah dicoret, gitu. Tapi sanksi administrasi juga itu kebanyakan. Ada yang dicoret juga. Ada yang dicoret juga. Ada yang dicoret, kan? Kalau yang teguran-teguran itu, itu ada ininya nggak sih? Kalau misalkan itu ada surat peringatan satu, dua, gitu. Ada, kalau itu iya. Sampai berapa kali mereka pada akhirnya memang, oh, kayaknya ibu memang kebiasaan nih. Atau bapak kebiasaan. Bisa kemudian sanksi selanjutnya adalah tidak mengikut tahapan kampanye. Misalnya tidak mengikut tahapan kampanye untuk selanjutnya, sampai dengan pemutuhan suara. Bentuk yang biasa mereka lakukan, maksudnya tahapan kampanye itu gimana? Jadi kan, kalau mereka tetap melakukan, catatan di kampanye, kita sudah beberapa kali pelanggaran, dan tetap melakukan, akhirnya kami jatuhkan sanksi yang agak lebih berat lagi. Karena kan gini, kebanyakan calon anggota legislator, bukannya kebanyakan sih, ada saja gitu. Yang kampanye itu cuma pasang sepanduk, kan? Cuma nempel, apa namanya? Iya. Kalau ditemukan beberapa kali, dan kemudian semakin besar pelanggarannya, maka ada tindakan yang berlanjut. Tentu aja. Dalam pelanggaran sanksi itu adalah tidak boleh mengikut tahapan kampanye selanjutnya. Jadi ketika hari misalnya bulan Januari sampai dengan Maret, dia tidak boleh ikut tahapan kampanye. Wah, itu sangat menyiksa itu. Tidak boleh ikut tahapan kampanye itu? Jadi tidak boleh pasang sepanduk. Oh, itu dia maksudnya? Iya. Jadi semuanya itu dicopot? Semuanya dicopot. Oke, itu maksud saya? Itu tersiksa sekali kalau misalnya. Ya, karena gini. Karena dia tidak dikenal orang jadinya. Secara track record juga mungkin orang belum banyak kenal. Betul. Lagi itu mencoba untuk mempopulerkan dirinya dengan foto-foto dan segala macam, terus dicopot. Dicopot, ya. Itu, itu, itu. Kita punya kewenangan untuk itu. Ada nggak yang sudah sampai posisi itu? Belum. Belum ada. Karena satu dua lah teman-teman yang melakukan itu. Karena juga, ya kalau kita akui, Spanduk dan Balihu itu tidak sebanyak 2014. Oke. Jadi, ada juga kesadaran teman-teman peserta pemilu untuk tidak memasang di tempat yang tidak, yang dilarang oleh Undang-Undang dan oleh PKPU. Jadi, teman-teman peserta pemilu ada kesadaran untuk itu. Dan juga kemudian, mereka selalu tanya, bagaimana konsultasi dengan Bawaslu dan KPU? Itu banyak yang dilakukan? Banyak yang dilakukan. Ini saya pasang di rumah pribadi. Rumah pribadi silahkan. Oke. Yang penting tidak mengganggu estetika. Rumah pribadi tapi seluruh rumah ditutup Spanduk juga nggak bisa gitu kan. Mengganggu estetika, ada kebakaran dan lainnya kan jadi masalah. Oke. Jadi, kami persilahkan untuk di rumah pribadi. Tapi sudah di jalan, sudah kok. Kalau rumahnya sendiri nggak apa-apa lah ya? Nggak apa-apa lah. Di jalan maksudnya di pinggir jalan? Di jalan protokol. Jalan protokol. Jalan protokol tidak boleh mengganggu tanda-tanda lalu lintas. Rambu lalu lintas? Rambu lalu lintas tidak boleh. Misalnya, berhenti ditutup sama Spanduk itu tidak boleh. Oke. Kemudian tempat bermain. Tempat bermain? Tempat bermain. Kemudian, tempat bermain yang dibuat oleh pemerintah ya. Oke. Kemudian, tempat fasas umum ya. Tempat fasas pemerintah, gedung pemerintah tidak boleh jelas. Kemudian, pohon juga nggak boleh. Pohon tidak boleh. Oke. Terus. Kalau tiang listrik? Tiang listrik tidak boleh. Tiang listrik nggak boleh jelas. Apalagi tiang listrik sampai dipasang di atas itu. Itu kan masangnya juga penuh resiko. Tapi itu pernah dilakukan. Oke. Anda yang memasang sedi pohon randu. Oke. Pohon randu kan berduri. Ke atas dan tingginya lebih dari 5 meter. Ya, itu biar nggak gampang dicopotin sama bawah seluka. Iya. Perawat-pakjah kita jelas sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa Jangan Kepada Mana. Kami segera kembali.